Harganya nggak mungkas, 5 bungkus, 95 ribu, 200. Coba, nasi pecel, nggak ada apa-apanya. Ini harganya nggak mungkas, 5 bungkus, 95 ribu, 200. Coba, nasi pecel, nggak ada apa-apanya. Seorang wanita mengaku kesal usai memesan makanan di salah satu restoran di aplikasi Ojek Online. Wanita itu memperlihatkan nama-nama restoran yang menggunakan restoran terkenal di Surabaya. Memesan makanan di restoran tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya. Video ini diunggah oleh akun Instagram Ad Kedeviana, Kamis, tanggal 10 Juni tahun 2021. Bahkan wanita itu mendatangi titik lokasi restoran yang mencatut nama restoran terkenal. Setelah sampai di lokasi, tempat restoran itu hanyalah sebuah kedai biasa. Sebab dalam tampilannya, tampak foto makanan yang mewah dan harganya di atas harga rata-rata makanan biasa. Saat tiba di sana, perempuan tersebut memprotes harga 5 porsi nasi pecel yang berjumlah 92.000 rupiah. Di sana juga terlihat beberapa handphone yang diduga digunakan untuk menerima pesanan dengan berbagai nama resto di aplikasi pesan online. Bukannya masalah duit ya ini. Awalnya lapar, terus kayak gini kotor, kayak gini. Ya ini udah beberapa kali dan gojek berkali-kali mau cancel. Tapi kalau cancel dia sampai tidak kali. Dia nggak dapat orderan lagi nanti. Jadi akhirnya diterima. Padahal sudah tahu. Nih, di depan super pesal ya. Ini harganya nggak murah 5 bungkus 95.200. Coba nasi pecel, nggak ada apa-apanya. Bukannya masalah duit ya ini. Awalnya lapar, terus kayak gini kotor. Sudah ada laporan ke sistem juga. Nama-sama harus nunggu. Tapi karena dari TIA juga nggak ada. Kalau saya nggak ada tanggapan, ini kejalanan terus. Kalau tiga-tiga sendari grep. Kalau ini tulisannya nasi padang ampera. Mau sharing sama kalian tentang penipuan resto. Berkedok. Ini grep food kayak gini. Keliatannya makanan yang enak-enak ya. Tapi kalian harus tahu ini datangnya kayak gimana. Terus harganya nggak masuk akal. Jadi dia punya beberapa account grep food atau go food juga. Dengan nama-nama resto terkenal. Misal kayak Bebek Purnama, Pecel Darapalusada. Terus ini ada lagi. Tadi aku nemu ampera. Mana ya? Nasib padang ampera ke Jalan Putih Tamba. Ini juga dengan tempat yang sama. Nah ini. Ini baru dua. Ada beberapa. Nanti aku tunjukin. Iya. Kondisinya. Itu ada. Kape banyak. Ini jadi kayak beberapa menu. Menu restoran yang terkenal-terkenal. Tapi modelnya kayak gini. Terima kasih telah menonton.